assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semoga baik-baik saja lancar rezikinya amin oke teman-teman kali ini sudah pesan dari user dan ini Nokia 6630 dan kerusakannya ada pada di layar bergaris ya di atasnya kemudian kata beliau juga eh lock kode ya nah lock kode kode seperti ini jadi untuk di restart hard reset bintang pagar 7370 pagar dengan kode standarnya kan 12345 atau ya atau enggak 000 gitu lah tapi ini sudah tidak bisa dengan kode standarnya Oke kita lanjut untuk saya bongkar ya bongkar terlebih dahulu handphone nya kemudian saya akan coba cek di terutama di LCD ya kemungkinan LCD nya bukan original ya biasanya tuh kalau yang ori tidak seperti ini ya jadi ini sudah LCD gantian ya dari user sudah diganti dengan yang non-ori ya dan kemudian ini saya akan coba untuk repair dulu ya bagian soket-soketnya nanti ini saya akan reparasi ini dan saya persikan dulu komponen-komponen Oke nah ini penampakan juga seperti ini ya sudah berdebu dan tebal sekali ya untuk korosi juga di bagian bawah antara pin baterai dan popport nya ya dia korosi dan banyak tebal tebal tembunya ya saya bersihkan dengan thinner dan saya kuas dengan kuas sintetis kuas halus ya Oke ini lanjut saya akan coba untuk bersihkan dari soketnya soket di papan mesin soket leksibel LCD LCD ya nah disini sudah saya zoom dengan mikroskop nah ini soket dari LCD 6630 ya nah seperti ini sudah berkarat ya pin-pin nya pin dari pinggiran itu sudah berkarat dan korosi ya terkena lama kelembapan 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 ya biasanya lama dipakai dia lembab sendiri saya gunakan gluk terlebih dahulu ya untuk disolder saya solder ulang ya saya solder pin-pinnya bagian pin-pinnya saja supaya dia mata solde mata kakinya tuh solderannya mengkinselong lagi ya dia mengkincong lagi biar mata nah kakinya itu pinnya merekat pada papan PCB atau papan mainboard mesinnya oke saya bersihkan dengan thinner kemudian saya pastikan sudah agak mengkincelong lagi ya nah seperti ini sudah mengkincelong dan rapat merekat pada mainboard PCB ya nah oke sementara saya akan coba untuk LCD bawaan saya ya dari copotan nah ini LCD original ya yang saya punya dan LCD yang bawaan dari user yang non-ori saya tidak pakai biarkan saja saya ganti dengan yang LCD bawaan copotan ya karena yang copotan original tuh udah pasti bagus ya kualitasnya karena dia benar-benar bawaan dari mesin yang asli ya saya ambil dari biasanya dapat dari kanibalan rongsokan lapak saya ambil-ambilin saya cari HP 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 yang rongsok tapi LCD nya saya tes nyala normal saya ambil dan saya akan coba jadikan spare part untuk penggantian ya penggantian copotan yang ori oke selanjutnya saya akan rapikan terlebih dahulu untuk 6630 nya supaya nanti saya akan coba untuk selanjutnya di repair software ya untuk membuka log kode kunci dari non-standar jadi standar lagi ya ini lanjut ke PC dan disini saya gunakan tools software dari Nokia Infinity Base jadi guna saya gunakan software Nokia Infinity Base ya di sini usahakan driver USB Nokia nya sudah di install terlebih dahulu ya kemudian sudah pastikan semua driver terinstall dengan baik ya di device manager dan lanjut saya akan coba untuk konek koneksikan 6630 nya ke PC dengan USB modelnya port port ya USB nya kabel data USB model port nah disini sudah terdeteksi ya 6630 nya dengan mode Nokia 6630 USB USB OBEX nah ini utamakan sudah terdeteksi seperti ini ya ada 4 4 mode ya di device manager di PC nah disini di Nokia Infinity Base sudah terdeteksi ya lanjut kita selanjutnya di read info di read info ini sudah otomatis softwarenya itu untuk membaca semua ya di Nokia 6630 nya dan terbaca firmware nya juga ya ya firmware dari 6630 dan disini ada terbaca juga untuk log kodenya ya log kodenya itu dia ada di bagian bawah nah ini log kode kenanya di 888 ya jadi sudah diganti sama pemakai dengan kode 888 dan saya masukkan 888 ternyata don ya sukses dan hard reset bintang pagar 7370 berjalan dengan lancar dan prosesnya tinggal ditunggu sampai dia booting kembali ya nah seperti ini muncul logo Nokia kita tunggu sampai dia muncul ke pengaturan awal dan di pengaturan awal itu ada pemilihan untuk bahasa dan negara ya oke dan pengaturan waktu setting waktu dulu kemudian nanti setelah di setting waktu jam lanjut saya akan ini ya coba untuk masuk pengaturan dan di pengaturan di log kodenya karena di software sudah terdeteksi ya 8888 kemudian saya akan masukkan lagi ya untuk di reset ulang nah ini disini log kodenya nah ini disini log kodenya saya masukkan 8888 dulu kemudian saya ganti dengan standarnya lagi ya dengan 12345 ya 12345 standarnya ya oke sudah masuk kode standarnya dan saya coba untuk pulang kembali dengan kode standar ternyata sukses ya berjalan dengan lancar oke terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah keadaan kekurangnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati